Alhamdulillah Ustaz Imam dan Ustaz Mansur dan seluruh jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah SWT pertama-tama mau disyukur dan menghasilkan Allah sudah sekian lama tidak bertemu Allah mengetemukan kita dalam keadaan sehat warafiyah Alhamdulillah Rauh Pulau Panjenengan hadir Pulau Panjenengan di pengajian ini insyaallah dimuliakan Allah SWT barokahumnya dan akhirat kita dicukupkan segala sakit kita bahagia sekeluarga bahagia dunia dan akhirat kita Al-Fatiha Alhamdulillah 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 Salawat Alhamdulillah Salawat kapsir tematik yang mungkin kalau memang sempat disiapkan lcd atau senyata ini disiapkan tapi kalau tidak tidak masalah ketika Iyai Mansur dan Panjinengan Mondok biasanya ngaji kitab kuning bahasa ini Panjinengan ngaji kitab warna-warni, warna kuning, warna abang, warna hijau, warna biru sehat Alhamdulillah karena kajian tafsir ini sebetulnya minimal itu seminggu sekali berhubung ini sebulan sekali maka saya matur sama Iyai Mansur gimana kalau kajian tafsir tematik kalau kajian tafsir tematik Insyaallah malam ini kita mulai dengan suratul fatihah karena suratul fatihah itu merupakan pembukaan di dalam segala kajian Al-Quran ini jamaah sekalian rahmatullah karena waktunya ini batal makin itu agak mepet nanti habis isyak juga ada pertemuan IDNO di Masjid Bundul Risi jadi ya ini berbagi waktu tadi juga mohon maaf ya ya karena minal maceti jadi panjang siwo berhubungi 15 menit Allah ya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bismillahirrahmanirrahim kita awali dengan fadilatu suratul fatihah terutamaan suratul fatihah ini bener-bener ngaji ya ibu-ibu yang diuntungkan kiainya dirugikan kenapa karena fokus dengan tidak hanya untuk saya jadinya jadi saya diduakan tapi untuk materi ini sangat-sangat intensif jadi panjenan tolong konsentrasi yang baik apalagi suratul fatihah dimana suratul fatihah itu satu kewajiban dan rukun yang paling utama di dalam sholat kita tidak sah sholat seseorang yang tidak dibacakan surat al-fatihah maka disini memiliki keutamaan-keutamaan yang pertama al-fatihah adalah surah yang paling agung di dalam seluruh surah-surah di dalam akurat sebagaimana hadis Abu Sa'id al-Mu'awi anna Rasulullah s.a.w. lau al-liman munaka suratan hiyya a'zum suarifil Qur'an sungguh saya kata Rasulullah ingin mengajarinu sebuah surat dimana surat itu yang paling agung diantara surat-surat di dalam Al-Quran Qobla an tahruja minal masjidi sebelum saya keluar dari masjid sebelum anda wahai Nabi Said keluar dari masjidil haram summa akhoda biyati mengkondoli kanjing Nabi nyekel tanganku falamma aroda ayyya khruja sadaringi pun kanjing Nabi miyya saking masjid ajeng mungkin Rasulullah entah lupa atau bagaimana diingatkan sama Abu Sa'id kul tulahu saya matur datang kanjing Nabi alam takul lau al-liman naka suratan hiyya a'zum suarifil Qur'an kanjing Nabi jari ini mengharapin ngajari aku surat yang paling agung terus kanjing Nabi Dawuh alhamdulillahi rabbil alami yaitu alhamdulillah sampai terakhir hiyya sabukul masani yaitu tujuh ayat yang di ulang-ulang wal qur'anil azim wal qur'anil azim al-lazi uti tuhu dan sebuah simbol keagungan al-qur'an yang hanya saya yang mendapatkannya Nabi-Nabi yang lain tidak mendapatkan surat itu ajeng yang kedua al-fatihah bahkan melebihi kitab Taurat dan Injil jadi dua kitab besar baik Taurat maupun Injil yang diberikan kepada Nabi Musa dan diberikan kepada Nabi Isa itu lebih utama satu surat yaitu alfa al-fatihah an-abi hurairah an-ubayyibin ka'ab kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'angzallallahu azzawajallahu fi tawrah walafil Injil misla ummil qur'an jadi gusti Allah tidak pernah menurunkan satu surat yang surat itu melebihi daripada kitab Taurat dan Injil kecuali ummil qur'an yaitu induknya al-qur'an surat al-fatihah wahya sahabu ul-masani yaitu tujuh ayat yang di ulang-ulang wahya maksumatun baini wa baina abdi wa liabdi ma'asa Allah hadis ini hadis kursi gusti Allah dawuh al-fatihah ini kuinti ini dua dimensi yang separuh baini antaranya gusti Allah yang separuh lagi wa baina abdi untuk hambaku dan terus ketika panjangan ma'asa surat al-fatihah itu sebetulnya benar-benar berkomunikasi kali gusti Allah apalagi kalau sudah sampai iya ka nak budi wa iya ka astra'in jadi gusti Allah yang maha akum maha sempurna maha segala-galanya ketika panjangan ma'asa surat al-fatihah maka disitulah kemudian Allah akan berfirman di dalam dirinya maksumatun baini wa baina abdi wa liabdi ma'asa Allah sedangkan bagian bagi umatku tergantung apa yang dia minta mulanya surat al-fatihah ini ku bapak ibu panjangan dingi hajat nopo kemawan insyaallah mustajabah Allahumma ya Allah ini BBM mundak ya Allah ini pun sepatu rizki panjangan juga mundak al-fatihah insyaallah rizki ini jenengan mundak jenengan rasa kaget jenengnya BBM kenapa BBM bola balik mundak ya karena BBM ini mundak ya karena jenengan dimundak ke imani dimundak ke ngibadai dimundak ke persatwani insyaallah dimundak ke rizki ini Allahumma nyatanya BBM mudak ya dalamnya macet mobil ya anjar jenengan rupiah ya api-api malah bapak-bapak semua lombrot kabar alhamdulillah yang nomor tiga sebagai sebuah pintu dimana pintu langit itu dibuka ketika turunnya al-fatihah ya dibarengi dengan nur nurun ala nur minallah diberikan cahaya di atas cahaya bersamaan dengan turunnya surat-fatihah ini jamaah sekalian dari Ibnu Abbas suatu ketika Jibril ko idun indan nabi Jibril duduk di samping Rasulullah samia naqibun min faukihi tiba-tiba mendengar suara ya dari atasnya kemudian mengangkat kepalanya baik Muhammad hari ini pintu langit dibuka pintu langit dibuka ini kan kenapa dimana tidak pernah dibuka kecuali hari ini ketika saat ini bersama turunnya para malaikat turun ke bumi dimana turun itu menyertai mempersamai surah alfa al-fatihah jadi fasal lama diberikan dua cahaya dimana cahaya itu tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah yang pertama fatihah tulkitab yang kedua akhir surah al- al-baqarah bu dalam bu ya 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 ini ada di tpq apa ini ya 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 suatu ketika serombongan sahabat ini mengadakan perjalanan leren di suatu kampung anggap saja dipanduk lah leren itu gini pinggirnya disok panduk umpomo nih ngarep baru panduk leren itu berikut dilalah ada orang wedok budak budak wedok ini menghampiri ini hadis ini menghampiri seluruh rombongan itu wahai tuan-tuan yang ada di rombongan ini adakah yang bisa mengobati tuan saya yang sedang sakit diantara sekian rombongan itu bapak ibu tolah toleh nah kok tiba-tiba enten ada seorang laki-laki dimana seorang laki-laki seorang sahabat itu selama ini tidak pernah dikenal dia bisa mengobati apa-apa mungkin karena saking nekatnya mungkin bonek ya walaupun gak bisa buka esok tau lah nah ini terus minta air tolong ambilkan air begitu diambilkan air dibacakan surah alfa alfa ini aku namun keyakinan mawan yang gak pernah diajarkan kancing nabi yang gak pernah dijadikan pengalaman sehari-hari ini ini yang gak pernah dikalut nabi dikalut nabi dikalut nabi dikalut nabi dikalut nabi ini itu kemudian dibelih telung-peluh ekor kambing air susunya kambing itu, kambing Etawa, larang pak begitu mari, selesai sahabat-sahabat tanya mas, saman kok ujujo kok nambah nih, saman setahun nambah nih berdasarkan keyakinan saya bahwa surat Al-Fatihah ini insya Allah bisa menyembuhkan terus diceritakan kancing Nabi, kenapa di kancing Nabi? begitu sampai di Madinah disampainya kancing Nabi di fakola wa mayudri kaanaha rukiyah aksamu wa dorobu li bisahmin berarti aku sah dikit tombol ini perlu hadiahi makan-makan daging 30 ekor kambing itu tolong sebagian untuk saya kancing Nabi malah milik saking ridoe kancing Nabi dateng, kenapa? kiat-kiat yang dilakukan oleh seorang sahabat itu untuk mengobati penyakit dengan surat Al-Fatihah kemudian pancingan, keubah-ubah ibu ewa temui lorok tidak usah dikongsi Mbah Dukun ada Mbah Dukun tidak usah pancingan juga banyak Dewi Al-Fatihah ala niatishifah niat kangginan Mbah ini penyakit ya Allah, sembuhkan buju saya apa buju saya itu? istri saya bujuku kemahari waduh besok gara PR saya nak hadirin selajipun ini artinya ya selajipun masalah langsung Al-Fatihah dimana Al-Fatihah itu biasanya diawali dengan A'udzubillahiminasyayitawanir wajib apa keistimewaan daripada isti'adah Fa'idha qara'atal Quran Fasta'idbillahiminasyayitawanir wajib niat badimahus Quran jangan lupa membaca A'udzubillahiminasyayitawanir kenapa? karena kulunjeningan badimah komunikasi khalikusya Allah kesimpulan 30 juz 114 surat ada di dalam surah Al-Fatihah Maka panjeningan ketika mau baca Al-Fatihah usahakan awali dengan A'udzubillahiminasyayitawanir apa hikmahnya? ada sebuah makolah dari Sayyidus Usaimin Fa'idah isti'adah banyak sekali antara lain menjadikan seseorang itu semakin dekat dengan kitabullah begitu erat komunikasinya dengan Allah kenapa? karena tidak ada campur tangannya setan setan itu campur tangan ya jerima jeroddam ini berjalan sesuai dengan mengalirnya darah kulau panci di dalam satu hadis disebutkan Rasulullah bersabda ketika ada ini dan terus ta'awud itu sebetulnya bukan bukan hanya A'udzubillahiminasyayitawanirajim ini termasuk ini Ya Allah tolong jenengan ajariku Ya Rasulullah yang dimana doa itu bisa membuat saya ini lebih sehat lalu kanjir nabi lalu kanjir nabi fa'akhalda biyati nyekal tangani syakal bin humed iku'ahu kalih ma'as kul katakan a'udhubika Ya Allah yiun perlindungan panjirinan min syarrisam'i saking keburukane pendengaran saya oke kenapa keburukan pendengaran itu ketika lebih cenderung mendengarkan lagu dangdut daripada mendengarkan khataman Qur'an dan Al-Hanafu panjirinan kok lebih seneng lagu apa kayak yang viral ini nah ini kok dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa oke besti lalu kanjirinan kok tasih remen model mir ngakeng ngotiniku ini tanda ini syarrisam'i pendengaran simpirang baik wa syarris bashori dan keburukan penglihatan saya kok panjirinan lebih seneng di lo India daripada di lo Al-Qur'an berarti tolong panjirinan sering mochotumun ini wa syarrisani keburukannya lesan saya ngentikan ngentikan seng api macam malah misah miso kalau misalnya PSSI menang sampai Vietnam kalau yang menolong miso ya ada loh wah jangkri menang ini menangnya jangkri ya Allah ya ini kalau gak mirip kalau gak gak bola misya Allah wa syarri kolbi dan keburukan hati saya wa syarri maniyi dan juga keburukan mani saya kenapa kau berdoa seperti ini karena sepirma pulau panjirinan adalah embryo untuk mewujudkan generasi-generasi yang soleh generasi-generasi yang baik ada juga hadis yang menjelaskan ya Allahumma inni a'udzubika mim mungkarotil akhlaki wal a'mali wal ahwah ini kipak mau gak ngomongnya sering di wajah ya Allah ulanyuun perlindungan panjirinan dari kemungkaran-kemungkaran dari sifat-sifat tercelah dari akhlak saya amal-amal perbuatan yang buruk ya wal ahwah dan hawa nafsu yang sekiranya membuat kami tercelah ini jamaah sekalian ini ta'wah juga dalam rangka berlindung dari gudaan cita ya banyak sekali ayatnya jadi ketika pulang jeningan batimah suquran wa imma yang za'wanna kamina syaiton nazbu fasra'ibillah innahu wa sami'ul wa innahu sami'ul alim dan malih rabbi a'udhu bika min hama zatis syaitin wa'udhu bika rabbi ayyah buruh ini disunahnya terutama pada sholat sebabnya apa kersananya sholat pulang jeningan buatan digerayai kalih was-wasa syaiton setan itu mengalirnya darah sholat sholat itu kadang-kadang ileng 50% itu masih hebat Allahu Akbar ya Allah lombok mundah sami'allahu liman hamidah berambang mundah sampai tahiyyat itu gak harus dihapal ini mulanya ta'awud ini fungsinya adalah juga meredakan emosi panjeningan ngaputin pak saman wacano a'udhu saman wacano a'udhu saman wacano a'udhu ya coba bater bater meredam emosi suatu ketika ada orang yang menghina Rasulullah dengan emosi kemudian diajarkan oleh Rasulullah A'udhu baik yang kedua meminimalisir was-wasa syaiton singkat-singkat saja bahasa nomor 3 menghindarkan dari gangguan syaitan yang mendiawi suatu tempat atau wilayah nah punten dalam pulau jeningan kok rasanya kirang rasanya kok gersang jangan-jangan ada makhluk-makhluk yang disitu mengandung unsur-unsur ketidakbaikan maka sering-sering membacakan a'udhu syukur-syukur panjeningan setiap sonten kali hijing a'udhu bikalimah hitam mati min syarrih makhlak bagdal maghrib kali bagdal subuh a'udhu bikalimah hitam mati min syarrih makhlak ya Allah memperlindungi panjeningan dengan kalimah-kalimah panjeningan sempurna dari segala macam keburukan kejahatan semua makhluk ya baik itu berupa manusia berupa benda yang hoib maupun yang tidak ya dijaga oleh Allah swt nah kita masuk ke ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim ini yang sering saya sampaikan kenapa Covid kok 19 ternyata 19 ini angkanya Bismillahirrahmanirrahim gara-gara kalau sering menerang ini Covid-19 sampai kalau terkenal jadi ini Kiai Covid memang itu Prabowo linggo ini itu Kholzin Mustafid dari Surabaya atau Kiai Covid Covid namanya Kholzin Mustafid Covid itu itu tadi karena solusi kehidupan dengan 19 yaitu Bismillahirrahmanirrahim Maka di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini memiliki dua makna yang pertama mohon izin kepada Allah dengan nama Allah yang nomor kali pengakuan otoritas itu maksudnya atas nama Allah contohnya itu ini ini bukan kehendak saya tapi kehendaknya Allah melalui Yahi Mansur berarti saya disini ini atas nama Yahi nah punten umpahmi disini ada Pak RT atau Pak RB oh enggak ada lagi buuh lagi buuh ibu-ibu ada ibu PKK disini ibu PKK ibu PKK PKK penjahit kakak kombor gigitan aku umpahmi itu ada Pak RT malam 17 Agustus mengadakan tirakatan terus membacakan surat SK dari Pak Wali Kota atas nama Wali Kota membacakan ini berarti hakikatnya yang dibaca oleh Pak RT atau Pak RB adalah Bapak Wali sama dengan ibu makanya ketika Panjeningan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillah itu bukan sekedar dengan nama tapi atas nama Allah Panjeningan berarti tidak di pasar kok mawas Bismillah berarti atas nama Allah saya pergi ke pasar sehingga tidak ada yang namanya minal nantiti wal apa ya wal nyolong oke enggak ada namanya sartil mahkut ngolong pasar ngutil manjumput sebab apa atas nama Allah Niko Bismillah Maka Maka pertama Bismillahirrahmanirrahim yang kedua Alhamdulillahirrahim 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 Napa maknanya Alhamdulillahirrahim 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 mencakup segala hal dan oleh para ulama Alhamdulillahirrahim 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 Semuanya kembali kepada Allah Alhamdulillahirrahim Misalnya ibu Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Salah Saya akan memberikan rahmat kepada seluruh jamaah Alhamdulillahirrahim yang istiqomah jamaah Alhamdulillahirrahim Ini jalalatan Loh Ini aku kumaksudin apa? Segala pujian ini kembalinya kepada Allah Orang memuji orang Orang memuji Allah Allah memuji manusia Manusia Memuji setelah manusia Semuanya kembali kepada Allah Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Loh kenapa kok Alhamdulillahirrahim Karena Alhamdulillahirrahim menggambarkan, mencerminkan bahwa semua pujian ini ada di bumi dan langit milik Allah subhanahu wa ta'ala maka disebut robun bukan ilahun pak jadi segala pujian Allah itulah yang kemudian Allah mentarbiah kulauan jeningan, Allah menciptakan kulauan jeningan, Allah mencukupi rizki kulauan jeningan Allah memberikan fasilitas kepada kulauan jeningan ini semuanya berdasarkan robnya Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah maka disinilah Allah selalu dipuji oleh Rasulullah ini pujian yang tertinggi mungkin jeningan amal lagi la uksisana an alaika antaka ma'asnai ta'ala nafsik saking tidak terbatas kemah sucian Allah kemah hebatan Allah sampai-sampai Rasulullah sendiri tidak bisa menghitung biarlah Allah yang maha tahu bagaimana cara Allah memuji dirinya sendiri sehingga kulauan jeningan tidak berhak untuk sombong tidak berhak untuk merasa lebih karena kelebihan itu hanya miliknya Allah subhanahu wa ta'ala ini jamaah sekalian nah sedangkan kalimat robun ini adalah sang pemilik alam kenapa al-alamin di seluruh alam manusia sendiri itu alamnya bermacam-macam ada alam azali ada alam alhamli ada alam dunya alam barzah lalu alam akhir lima alam alam bapak ibu belum lagi alam-alam minta mahaib malaikat jinn setan terus apa itu macam-macam lah termasuk senin yang nyanya ini saban malam jumat ahli kobor boleh nyang umah secara para arwah yang ada di alam barzah itu menyaksikan doa-doa panjeningan menerima pahala bacaan-bacaan Al-Quran panjeningan sebagai bentuk wasilah datang para ahli kubur Allahumma Amin insyaAllah yang maha pengasih dan maha penyayang Ar-Rahman, Ar-Rahim itu diambil dari kata asluhu minar-Rahmah diambil dari kata Rahmah yaitu kasih sayangi Allah Rahman itu kasih sayangi Allah yang diberikan kepada seluruh manusia bahkan seluruh makhluknya tapi kalau Ar-Rahim itu kasih sayangnya Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang beriman, katus panjeningan mulai ini kok orang orang kok ngaling ibadah, kok sugi ini aku berarti oleh Rahman iqusti Allah aku jangan melok-melok ini aku gak sholat nyatainya malah sugi terus aku gak sholat misalnya sholat agari warek keliru sholat itu butuh yang ibadah yang mencukupi rizki yang mencukupi rizki yang mencukupi rizki berdasarkan Rahman Rahim iqusti Allah oke ini keberadaan Rahman dan Rahim secara singkat tadi sudah saya jelaskan langsung saja ke Maliki Yaumiddin oke Maliki Yaumiddin itu dalam tafsir Jalalen itu ada dua bacaan boleh panjeningan baca Maliki Yaumiddin dengan ma yang bacaan panjang boleh panjeningan baca dengan bacaan pen pendek Allah sholat Allah Muhammad ya ya Maliki Yaumiddin itu yang menguasai hari pembalasan tapi kalau Maliki Yaumiddin dengan memnya huru pendek itu yang merajai sedangkan hari akhir itu sendiri ini ada beberapa fasenya jamaah sekalian fase-fase hari akhir oke di dalam tafsir Ibu Nukasir ya dalam tafsir Al-Qurkubi di sana dijelaskan yang pertama adalah Yaumul Yama oke hari hancurnya alam semesta aja nomor kali Yaumul waksi hari kebangkitan hingga nomor tiga Yaumul Yaumul Hasel hari berkumpulnya di Padang Masyar lalu Yaumul Kisab hari perhitungan amal dan yang terakhir Yaumul Yaumul Jaza hari pembalasan jadi kalau kulun jeningan ketika menyampaikan Maliki Yaumiddin berarti yang menguasai lima fase hari itu itu yang memiliki Allah SWT setelah kulun jeningan memuji dengan berbagai macam pujian-pujian Allah itulah lalu kulun jeningan mengakui menyatakan diri bahwa hanya Allah yang kita sembah iya kanak budu setelah kulun jeningan mengatakan iya kanak budu sebagai kewajiban kulun jeningan maka haknya Allah adalah kemudian wa'iyaka nasta'i maka nak budu itu memiliki pilar-pilarnya ibadah adalah semua pergerakan semua perkataan yang pada intinya ingin mendapatkan Allah makanya ada tiga pilar di dalam ibadah yang pertama kamalul mahabbah kesempurnaan cinta datang Allah asadduhubballillah yang kan nomor kali ya tamamul tamamul roja wayarjuna rahmatah diingin mendapatkan kesempurnaan pengharapan dan yang ketiga adalah tamamul khauf jadi roja dan khauf harap dan dan takut agar kulun jeningan kalau begitu insyaallah kita akhiri kajian ini dengan pilar ibadah dimana al-fatihah ini merangkum tiga rukun ibadah tiga pilar ibadah yang nanti akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang bapak ibu pak bersemangun pak bersemangun pak bersemangun yang kata mudah-mudahan ngaji panjeningan kata barokah nah ini ini protes pak geludak beranggis bismillahirrahmanirrahim Allah selamat yang bisa digunakan beribadah istiqamah membina putera puteri yang suatu saat meninggal khusus rukun rupanya dunia hasanat akhirat hasanat wakina anda benar walhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh